Bukan ya, bukan yang itu, kalau itu mah Supra yang lain. Dan Supra tersebut juga dikeluarin sama Toyota, bukan sama Honda. Dan Supra dari Toyota tidak memiliki suara ikonik seperti suara Supra dari Honda. Suara api itu? Ya, suara kepala geter. Walaupun demikian, siapa yang tidak mengenal motor ini? Karena motor ini sangat berjasa di kehidupan kebanyakan masyarakat Indonesia. Mulai dari ngantar sayur, anterin anak ke sekolah, sampai nemenin bapak nyari nafkah. Pokoknya ini motor legend banget. Bagaimana motor ini bisa menjadi legend begini? Sebenarnya, perjalanan motor ini sudah dari tahun 97. Yang mana Honda kala itu meluncurkan Honda Astraea Supra. Di tipe ini, seluruh rem pakai tromol. Dan mesinnya pakai mesin kode C-series dengan kapasitas 97 cc. Kalau kalian pernah naik motor ini, dan karena rem depannya tromol, maka kalau kalian lagi ngerem depan, biasanya badan kalian akan sedikit naik. Karena motornya kayak naik ke atas. Cukup humoris sih motor ini. Walaupun motor ini cukup humoris, tapi motor ini langsung laris manis di pasar Indonesia kali itu. Dan karena laris manis, makanya Honda langsung ngeluarin generasi selanjutnya dari Supra ini, yaitu Supra X di tahun 98 dengan penambahan cakram di motor ini. Dan selain cakram, kayaknya hampir nggak ada perbedaan dari generasi sebelumnya deh. Namun hanya dengan penambahan cakram aja, motor ini larisnya bukan main. Kemudian dengan kesuksesan Honda, pada tahun 2002 sampai 2003, motor Cina di Indonesia mulai marak nih. Dan ini membuat Honda sedikit kena mental. Maka dari itu, untuk melawan geberakan mocin, Honda mengeluarkan Honda Supra Fit pada tahun 2003. Tapi, walaupun ini generasi terbaru dari Supra, tujuan motor ini diciptakan bukanlah untuk agar lebih canggih dari motor sebelumnya. Karena motor ini dibuat sama Honda untuk menjadi motor versi ekonomisnya dari jajaran Supra. Contohnya adalah panel gigi yang sebelumnya ada di Supra X, di Supra Fit dihilangkan. Jadi di motor Supra Fit hanya ada indikator netral sama top aja. Selain itu, ada beberapa perubahan yang minor-minor sebenernya. Namun untuk mesinnya, masih menggunakan mesin dari keluarga C100. Kemudian, di tahun yang sama, Honda juga mengeluarkan Honda Supra V. Nah, untuk motor ini sebenarnya agak aneh sih. Mengingat motor ini dikeluarin tahun 2002, motor ini malah mengalami kemuduran di bagian pengeremannya. Karena motor ini balik lagi menjadi paket romol. Jadi satu-satunya keunggulan motor ini yaitu kopling aja sih. Namun, buat pecita Honda Supra dan pengen pake kopling tapi gak mau pake tromol kayak pake Supra V, pilihannya ada yang lain nih, yaitu Supra Double X yang dikeluarkan barengan dengan Supra V ini. Namun sayangnya, entah apa pikiran Honda kala itu, motor beginian aja dipakein kopling. Kan udah enak-enak tanpa kopling biar santai, eh malah jadi diperibet dengan kopling. Maka dari itu, motor ini kurang laku dan langsung disuntik mati sama Honda 2 tahun kemudian. Namun, dengan disuntik matinya Supra Double X, maka itu kaya mengisyaratkan berakhirnya generasi pertama Supra kepala geter. Karena di tahun 2005, Honda merombak abis motor Supra dengan merubah desain secara ekstrim dan diberi nama Honda Supra X 125. Untuk motor generasi baru dari Supra X ini, tampilannya hmmm bapak-bapak banget emang. Tapi udah jauh lebih modern daripada Supra sebelumnya. Dan Honda terinspirasi desain motor Supra X ini dari Honda Charisma. Kemudian, selain dari tampilannya, motor ini juga sudah menggunakan mesin yang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Fakta uniknya adalah, dengan generasi baru ini dikirain masalah kepala geternya udah hilang. Eh tapi ternyata, ya sama aja. Masih geter-geter juga. Tapi untuk masalah penjualan, motor Supra mau kepala geternya kaya apapun, tetep aja laku. Kemudian, dengan laku kerasnya motor generasi baru ini, Honda akhirnya mengeluarkan motor Supra terbarunya lagi dengan nama Honda Supra X 125 PGM-FI. Ini bukanlah sembarang Supra. Karena ini adalah sepeda motor injeksi pertama di Indonesia. Dan motor ini memiliki julukan Susi alias Supra injeksi. Tapi itu kan julukan ketika baru keluar. Kalau udah lamaan dikit dan masalah geter-geternya udah keluar, julukannya langsung berubah jadi Susi Pater, alias Supra injeksi kepala geter. Kemudian, buat bapak-bapak saat itu yang dirasa CC 125 kegedean, Honda juga masih menyediakan versi 100 CC-nya dengan nama Supra Fit dengan beberapa varian. Seperti tipe S dengan kedua rem tromol, tipe X dengan rem depan cakram, dan tipe R dengan rem depan cakram dan pelak racing. Jadi tinggal pilih-pilih aja deh, mau yang geter 125 CC atau yang geter 110 CC. Sampai di tahun ini, peminat motor Supra masih sangat besar. Makanya Honda langsung meneluarkan versi modern dari motor Supra ini, yaitu new Honda Supra X 125 pada tahun 2008. Motor ini memiliki desain yang lebih runcing dan terlihat lebih meninggi. Dan seperti biasa, Honda akan selalu memberikan pilihan yang agak rumit buat customernya. Karena jika mau beli motor ini, kalian bisa milih-mili nih. Mau yang karburator atau yang injeksi, mau pelak racing atau pelak jari-jari. Pokoknya pilihan ini bikin pusing dah. Namun menurut saya, ini adalah generasi Supra yang bisa dibilang cocok banget buat anak muda, khususnya anak sekolah dan kuliahan. Kemudian setelah kemunculan motor ini, Honda memang terkenal banget di trade dulu. Mereka selalu mendengarkan konsumennya, yang mana kala itu marak banget nih sama kasus pencurian helm. Untuk menjawab hal itu, Honda dengan sigap meluncurkan Honda Supra berbagasi besar dengan nama Honda Supra X Helm In. Untuk ukuran bagasinya, bener-bener gede banget. Namun sayangnya, modelnya balik lagi ke membulat dan lebih cocok untuk bapak-bapak kembali. Cukup aneh emang Honda kala itu, dari runcing tiba-tiba membulat lagi. Ya jelas aja, motor ini menjadi motor Supra yang bisa dibilang kurang laku. Dengan kondisi tersebut, akhirnya Honda kembali meruncingkan desainnya dengan mengeluarkan Honda Supra X 125 CW facelift. Tapi sayangnya, nama Supra sudah mulai tenggelam di tahun ini, karena kalah saing dengan motor Matic. Namun Honda masih belum menyerah berusaha, karena Honda dengan upaya terakhirnya mengeluarkan generasi barunya dari motor ini, yaitu Honda Supra GT-R 150. Iya, 150, pakai GT-R lagi. Honda Supra ini bermesin 150 cc, dan mesinnya dicomet dari Honda Sonic 150R. Mesin ini sudah menggunakan teknologi DOHC-PGM-FI dan mampu menyemburkan tenaga sebesar 16,3 dk. Selain mesinnya yang bikin geleng-geleng kepala, transmisi yang dipakai juga udah 6 percepatan. Kebayang gak kalau ini adalah Supra? Kalau saya sih, enggak. Karena ini udah cukup jauh dari sebagaimana Supra diperuntukannya. Oh iya, kalian selama ini tau gak sih apa penyebab motor Supra ini kepalanya geter-geter? Buat yang belum tau, kepala motor Supra di beberapa generasinya kenapa bisa geter? Ya karena ada pegangannya yang patah. Kenapa bisa patah? Ya karena bodinya yang gampang patah. Selain itu, ini diperparah ketika shockbreaker motor Supranya udah mati atau kurang main. Dengan kombinasi seperti itu, maka sudah bisa dipastikan 1 juta persen motor Supra akan memiliki suara khas, yaitu suara geter. Bagaimana menurut kalian? Pengalaman apa yang kalian punya dari motor ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.